Kita menuju berita yang pertama pemirsa. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo mengatakan ajang pra event Gubernur Kalimantan Tengah Cup Road Race yang digelar pada Sabtu 20 Agustus lalu adalah momen untuk membangkitkan para atlet sepeda Kalimantan Tengah. Karena itu Edi meminta jajaran pengurus ISSI Kalimantan Tengah untuk terus melakukan pembinaan bagi para atletnya. Ditemui usai menyerahkan hadiah bagi para pemenang pra event Gubernur Kalteng Cup Road Race Wakil Gubernur Haji Edi Pratowo sangat mengapresiasi antusiasme para pesertanya yang tidak saja berdatangan dari berbagai provinsi di Indonesia namun juga dari lokal Kalimantan. Meski pesertanya mengumumnya para atlet bersepeda yang berpengalaman dan memiliki prestasi nasional namun ternyata beberapa atlet tuan rumah juga mampu menoreh prestasi di ajang pra event Gubernur Kalteng Cup Road Race tersebut seperti Alvin Firlandi dari Klub Kurik Palangkaraya yang mampu meraih posisi juara pertama di kelas Master A yang diikuti 20 pembalap dengan jarak tempuh 52 km. Selain itu di kelas Master B yang diikuti 40 pembalap dengan jarak tempuh 52 km juga terdapat atlet asal Kalangkaraya atas nama Ferry Nanto dari tim Tank Killer Palangkaraya yang mampu meraih juara ketiga. Melihat prestasi luar biasa ini Wakil Gubernur meminta Isi Kalteng untuk mengevaluasi dan memotivasi para atletnya dengan melakukan pembinaan baik secara fisik maupun mental. Kita merasa bersyukur bahwa rangkaian dari UCM MTB Eliminator World Cup 2022 ini ditandai dengan sebelum per event ini mendapatkan antusias ya dari semua peserta terutama dari luar daerah apalagi dalam daerah maksud dari daerah Kalteng tadi banyak juga dari region Kalimantan nah kemudian ini dijadikan momentum yang sangat baik sekali bagi PC Kalteng khususnya para atlet rider kita yang hobi olahraga di balap sepeda ini untuk bisa memacu semangat mereka mengikuti jejak-jejak para rider dari nasional yang mereka punya pengalaman saya kira peran kebersamaan kekompakan tim itu menentukan. Menanggapi keinginan Wakil Gubernur tersebut Ketua Harian Isi Kalteng Rahmat Nasution Hamka menyambut positif bahkan menurutnya ke depan jika perlu para atlet Kalteng akan dikirim keluar Kalteng untuk mengikuti kejuaraan balap sepeda ini bentuk bahwa kita ingin memberikan motivasi kepada para atlet kita dan kita lihat tadi kan akhirnya muncul juga atlet-atlet dari lokal Kalimantan Tengah kan begitu jadi memang mereka menginginkan adanya event-event yang secara berkala yang level-level mungkin tingkat kejuaraan daerah, kabupaten, wilayah provinsi atau regional-regional jadi ini kami berharap nantinya ini ada agenda-agenda yang memang kita khusus untuk pembinaan lokal Kalteng jadi mungkin ini merupakan satu hal juga bagi mereka kan persiapan juga jadi insya Allah mudah-mudahan ke depan secara berkala kita akan lakukan tapi pembinaan ke dalam saya lebih akan kuatkan gitu jadi sebelum nantinya kapan-papan atlet kita yang kita bawa keluar gitu lah jadi bukan orang jadi itu nantinya ke depan seperti itu untuk diketahui digelarnya pra-event Gubernur Kaltengkap Rotres adalah sebagai ajang pemanasan untuk kejuaraan dunia UC-MTB Eliminator World Cup 2022 yang akan digelar pada hari Minggu 28 Agustus 2022 mendatang dari Palangkaraya Kalimantan Tengah Norifan Sah, Ainyus, melaporkan selamat menikmati